Pendekar Bloon jilid 45. Bloon terkejut. Namun apa mau dikata? Jaraknya hanya tiga langkah dan Ang Bintojin menghantam dengan penuh kemurkaan. Bloon tak mampu menghindar lagi. Melihat itu Sian Li juga menjerit. Tetapi tak sempat lagi gadis itu hendak menolong. Dalam detik dua berbahaya itu tiada jalan bagi Bloon kecuali mengangkat tangannya untuk menangkis. Krak! Terdengar dua buah kerat tulang saling beradu keras. Bloon mencelat sampai beberapa langkah. Tetapi Ang Bintojin, Ketua Butong Pei pun terlempar sampai setombak jauhnya. Kali ini Ketua Butong Pei itu duduk bersilah di tanah pejamkan mata. Wajahnya pecat pasi. Suko, engkau tak kena apa dua? Sian Li lari menghampiri dengan cemas. Hanya sedikit ampek dadaku, kata Bion bagaimana dengan Ang Bintojin? Tanda petik. Dia. Sian Li berpaling ke arah Ketua Butong Pei. Dia parah sekali. Bloon dan Sian Li segera menghampiri. Ang Bin Totiang, seru Bloon, maafkan, tetapi Totiang sendiri yang menghantam dengan sepenuh tenaga. Namun Ketua Butong Pei itu diam saja. Ternyata dia telah mengerahkan sisa tenaganya untuk menghantam Bloon. Tetapi akibatnya, dia makin menderita sekali. Tenaga dalamnya telah menderita luka parah. Kim Kong Chu, tiba dua Hong Hong Tojin menghampiri dan seolah dua memeriksa keadaan Ang Bin, tahulah dia kalau Ketua Butong Pei itu gawat sekali keadaannya. Ibarat pelita yang kehabisan minyak, Ang Bin Toheng menderita luka parah. Apabila tak mendapat obat yang mujarab, mungkin dia akan menjadi cacat. Sekurang duanya dia harus beristirahat sampai tiga-empat bulan baru dapat sembuh. Suko, tiba dua Sian Li berseru, aku masih mempunyai simpanan Sian Lian Hei Te Som. Baiklah ku beri lima butir. Gadis itu, terus mengeluarkan lima biji Hei Te Som lalu diberikan kepada Hong Hong Lojin. Hong Hong Tojin menyambut tetapi dia agak keragu dua. Mengapa Totiang tak lekas memberikan kepadanya? Tanda petik. Tanya Sian Li. Jelas bahwa Ang Bin Toheng dan Hui Gong Sian Su itu telah menderita kehilangan kesadaran pikirannya. Dia telah diperalat oleh orang Seng Lian Kau. Aku khawatir, Ang Bin Toheng akan menolak pemberian obat ini. Tanda petik. Ya, benar, Totiang, kata Bloon, jika begitu lebih baik kita paksa saja. Aku mempunyai daya, akhirnya Hong Hong Tojin berkata lalu menghampiri Ketua Butong Pei itu. Tiba dua ia menutup dada Ketua Butong Pei itu. Beluk. Ang Bin Rojin serentak kerubuh. Benar, Totiang, seru Sian Li, hanya dengan jalan ditutup jalan darah supaya dia tak dapat berkutik, barulah kita dapat memberi obat kepadanya. Lebih baik buka saja bajunya, kata Hang Leong pula kepada Bloon. Bloon pun terus melakukan perintah itu. Hang Hang Tojin terus membuka mulut Ketua Bui Tong Pei itu lalu memasukkan kelima butir Hei Te Som ke dalam mulutnya. Bloon memegang kedua lengan Ang Bin menjaga supaya tokoh itu tidak merontak. Tetapi ternyata Ketua Bu Tong Pei itu lemas tenaganya. Hai, dada Ang Bin Tojin ini juga ada lukisan bunga teratai putih, seru Bloon seraja menunjuk dada Ang Bin. Hai, apa yang dikatakan Hui Gong Tai Su memang benar, kata Hang Hang Tojin, semua tokoh penting dari Seng Lian Kau. Dadanya tentu berhias cacahan bunga teratai putih. Tanda petik. Hang Hang pun memeriksanya. Dia dapatkan lukisan itu melekat pada dada, berwarna putih perat. Hektometer, tentu inilah yang menyebabkan Ang Bin Toheng kehilangan kesadaran pikirannya, kata Hang Hang. Ia membau lukisan itu, kemudian menjilatnya. Ya, tak salah lagi, serunya, lukisan teratai putih itu tentu dibuat dengan ramuan racun. Apabila kita dapat menghilangkannya, tentulah Ang Bin Toheng akan pulih lagi kesadaran pikirannya. Bion terus mengeluarkan pedang. Eh, mau apa suko? Seru Sian Li. Akan kukorek lukisan teratai itu supaya hilang. Jangan, cegah Hang Hang, jika salah urus, kemungkinan malah akan membahayakan jiwanya. Ia coba memeriksa lagi lukisan itu dengan teliti. Dalam pada itu Hui Gong Tai Su pun segera maju. Khawatir kalau paderi Sia Ulem itu akan mengganggu pekerjaan Hang Hang Tojin. Cheng Sian Su Tai pun segera maju menghadang. Rupanya dalam kesadaran pikirannya yang hilang, ketua Sia Ulem itu masih dapat meluap kemarahannya. Ia jengkel melihat rahib itu selalu merintanginya. Hui Gong segera menyerangnya dengan ilmu pukulan Hong Liang Sip Pat Chiang atau 18 Tamparan Menundukan Naga. Sebuah ilmu pukulan simpanan dari Fihara Sia Ulem. Ilmu Hang Liang Sip Pat Chiang itu memang jarang digunakan karena daripada Risi Olim angkatan Hui, hanya Hui Gong Sian Su seorang yang menguasainya. Dia memang seorang murid yang cerdas dan saleh. Cheng Sian Su Tai terkejut. Dengan sekuat tenaga ia melayaninya namun hanya dapat bertahan tanpa dapat membalas. Itu pun dengan susah payah. Su Tai, silahkan beristirahat, seru pengemis sakti Hoa Sin seraya maju. Cheng Sian Su Tai tahu akan watak ketua Kepang. Dia jujur dan baik hati. Hanya suka melucu dan berolok-olok. Karena yang meminta ketua Kepang itu Cheng Sian pun tak marah. Ia segera loncat mundur. Hola, Hui Gong Sian Su, kiranya Sian Su sudah lupa benar dua pada kawan dua lama. Aku si pengemis tua Hoa Sin, serunya. Huh, ketua si Olim hanya mendesuh terus menyerang. Hoa Sin ketua Kepang mempunyai bermacam-macam ilmu siayat yang aneh. Sesuai dengan wataknya yang aneh, Hoa Sin di samping memiliki ilmu silat dari partainya, juga gemar mempelajari berbagai ilmu silat dari beberapa aliran. Dan gemar pula ia menciptakan ilmu silat baru. Jo Hang Chiang, atau pukulan berlawanan arah, juga diciptakan selama dalam perjalanan. Hoa Sin pun segera mengeluarkan ilmu silat ciptaannya itu. Memang pada babak permulaan dapat mengimbangi permainan lawan. Tetapi setelah Heng Lyong Sip Pe Chiang mencapai jurus yang ke-15, ketua Kaipang itu kebuakan setengah mati. Dam dua ia harus mengakui bahwa ketua si Olim itu memang hebat sekali tenaga dalamnya. Jo Hang Chiang mau disambar angin pukulan Heng Lyong Sip Pe Chiang yang perbawanya laksana halilintar menyambar. Melihat itu kakek Lokun menghampiri kakek kerbau putih dan membirsikinya. Kedua kakek itu terus mengitari ke belakang Hoi Gong Tai Su. Tanpa berkata apa dua, keduanya terus loncat menubruk ketua si Olim itu. Lokun merangkul kedua kaki Hwi Gong dan kakek kerbau putih menyekap pinggang orang. Hwi Gong terkejut. Ia hampir rubuh. Cepat ia ayunkan tangannya untuk menghantam kakek kerbau putih. Tetapi saat itu dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, Ho Asin sudah loncat dan menutup dada paderi itu. Ah, Ho Asin menghela nafas longgar dan membesut keringat pada dahinya. Ia sudah kewalahan menghadapi paderi si Olim itu. Bawa kemari teriak bloon. Kenapa? Seru Lokun yang masih mati-matian mendekap kedua kaki Hwi Gong. Hwi Gong Tai Su sudah terkena tutukanku, dia tentu tak dapat bergerak lagi. Harap paman lo suka menggotong ke tempat Kim Kong Chu, kata Ho Asin. Mau engkau apakan? Tanya Lokun ketika menggotong Hwi Gong ke tempat bloon. Lihat, kakek lo, seru bloon, mustika batu naga merah yang engkau berikan itu ternyata memiliki hasilat yang hebat sekali. Lihatlah, lukisan teratai perak pada dadaang bintu jin ini. Kakek lo kun melongok. Hai, mengapa lukisan itu dapat tersedot rontok? Teriaknya. Memang hebat sekali batu pemberian kakek itu, seru bloon. Setelah lukisan di dadaang bintu jin habis, nanti kita kerjakan lukisan di dada Hwi Gong Tai Su. Selagi rombongan bloon masih sibuk menolongang bintu jin, tiba dua dari dalam fihara senglian si, muncul beberapa orang. Marka mengenakan jubah putih, pada bagian dada berlukis teratai kuning. Jumlah mereka tak kurang dari dua puluh orang dan ketika melihat kakek kerbau putih, Hwi Gong Tai Su dan Ang Bintu jin berada pada rombongan bloon segera mereka hendak menerjang. Melihat itu Cheng Sian Su Tai dan Hoa Sin segera menghadang. Berhenti hardi ketua Kepang, mau apa kalian ini? Kami anak buah Hang Liantong, sahut salah seorang. Ketiga orang itu adalah tukang sapu dan paderiti Hek Cheng. Seng Lian Si. Kenapa mereka? Tanda petik. Mereka adalah kawan kami. Hwi Gong Tai Su Ketua Siao Lim Si, Ang Bintu jin Ketua Butong Pei dan kakek kerbau putih adalah kawan kami, Seru Hoa Sin. Hektometer, berani benar engkau mengaku-aku. Lepaskan mereka. Seorang pula segera menghampiri orang yang bicara itu dan berkata bisik. Hektometer, jelas mereka telah menderita luka. Tentu kamu yang mencelakai seru orang itu pula. Benar, seru kakek Lokun dan kakek kerbau putih seraya maju. Memang kawanku ini bermula tak ingat siapa aku. Dia malah mengamuk dan menyerang. Tetapi sekarang dia sudah jinak dan ingat kembali pada kawan dua lama. Ta Soh Cheng, mengapa engkau tak lekas kemari seru orang itu? Hah? Siapa Ta Soh Cheng itu? Sahut Lokun. Ta Soh Cheng adalah paderi tukang sapu, dia orang itu menunjuk kakek kerbau pulih. Benarkah? Kakek Lokun berpaling kepada kakek kerbau putih. Siapa bilang aku tukang sapu teriak kerbau putih? Hai, Ta Soh Cheng, mengapa engkau lupa kewajibanmu dan enak dua campur dengan orang dua ini? Tanda petik. Aku bukan tukang sapu teriak kakek kerbau putih. Tangkap Ta Soh Cheng itu orang berjubah putih teratai. Kuning itu segera berteriak memberi perintah. Dua orang jubah putih teratai kuning segera maju hendak meringkus kakek kerbau putih. Tetapi dihadang Ho Asin dan Cheng Sian. Eh, mengapa kamu merintangi? Seru kedua paderi jubah putih itu, dia adalah kakek kerbau putih teman kami, bukan paderi tukang sapu, seru Ho Asin. Hektometer, jelas dia adalah Ta Soh Cheng dari vihara senglian si ini. Aku hendak nenangkap orangku sendiri, mengapa kalian turut campur? Tidak kata Ho Asin, dia adalah kawan kami. Memang dia telah ditangkap orang senghon kau dan dijadikan tukang sapu, tetapi sekarang dia sudah bebas. Hektometer, rupanya engkau memang hendak cari gara dua di sini, kata paderi jubah putih lalu ayunkan tangannya menghantam. Krak! Ho Asin menangkis. Ia terkejut. Walampun ia berhasil dapat membuat orang itu tersurut mundur dua langkah tetapi ia rasakan lengannya juga tergetar. Yang seorang hendak memukul tetapi segera disambut Cheng Sian Sutai. Juga Cheng Sian menderita perasaan seperti Ho Asin. Kedua orang berjubah putih dengan lukisan bunga teratai itu pun terkesiap juga. Namun mereka tak menghiraukan suatu apa dan terus menyerang lagi. Ho Asin memperhitungkan, rombongan orang jubah putih teratai kuning itu berjumlah 20. Jika kepandaian mereka rata dua seperti yang dua orang itu, tentu sukar untuk mengatasi mereka. Maka dia harus cepat dua dapat mengalahkannya. Ho Asin segera gunakan ilmu meringankan tubuh. Juga dalam hal ini, dia telah menciptakan ilmu loncatan tersendiri yang dinamakan tonglongjongtian atau belalang loncat ke udara. Gerakan ketua Kepang yang aneh itu membuat lawan bingung dan beberapa saat kemudian, dapatlah Ho Asin mengatasi kedua lawannya. Berhenti tiba dua terdengar seorang lelaki tua berjubah putih dengan lukisan bunga teratai kuning, muncul dari dalam ruangan. Rombongan orang berjubah putih dengan teratai kuning itu segera menyiak membuka jalan seraya memberi hormat. Hormat kepada Hang Lian Tong Chu. Lelaki itu bermata satu, umurnya setengah baya, membawa sebatang tongkat tangkainya berbentuk kepala naga. Melihat kedua orang jubah putih terkapar di lantai, Hang Lian Tong Chu atau kepala dari paseban teratai kuning yang bermata satu itu berkilat-kilat memancarkan kemarahan. Kenapa mereka? Serunya dengan suara bengis. Salah seorang jubah putih teratai kuning segera maju memberi laporan. Hektometer, jelas mereka hendak cari gara dua. Kata lelaki mati satu. Tok Gan Hui Liong. Seru Ho Asin ketika melihat lelaki bermata satu. Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin pun cepat dapat mengenali orang itu sebagai Tok Gan Hui Liong atau Sinaga. Terbang mati satu dari Tibet yang dulu pernah datang menghadiri upacara sembahyangan jenazah Kim Tian Cheng. Tetapi Tok Gan Hui Liong tak menyahut, melainkan membentak, Hai, siapa kalian yang berani bertindak berandalan di Fihara Seng Lian Si Sini? Dalam pada itu, Blok On telah menyelesaikan pertolongannya kepada Ang Bin Tojin. Lukisan teratai perak pada dada ketua Butong Pei itu sudah bersih dan kini imam itu sedang pejamkan mati menyalurkan pernafasan untuk mengembalikan tenaganya. Sumo Ai, siapakah si mati satu itu? Tanya Byo On kepada Sian Ii. Dia adalah si naga terbang mati satu dari Tibet yang dulu telah mengacau dalam upacara sembahyang peti jenazah suhu. Oh kata Blok On, bagaimana kira dia melakukan pengacauan? Dia menyulut dupa, ketika sembahyang, dia menaburkan dupa itu ke arah peti mati dengan pukulan biat Gong Chiang. Hektometer, desuh Blok On. Berikanlah pertolongan pada Hui Gong Sian Su dengan batu kemala merah ini. Aku hendak membuat perhitungan dengan si mati satu itu dulu. Blok On menyerahkan mustika kemala merah lalu menghampiri kehadapan si mati satu. Kim Gong Chu, mengapa engkau? Ho Asin terkejut. Berikan si mati satu ini kepada aku. Aku hendak menyelesaikan perhitungan dengan dia. Dan sebelum Ho Asin sempat berkata lagi, Blok On pun sudah berseru kepada lelaki bermata satu itu. Hai, naga terbang mati satu, kenapa engkau hendak terusakan peti jenazah ayahku dulu? Tanda petik. Hektometer, siapa engkau? Setan gundul bentak Tok Gan Hui Lyong. Aku putra Kim Tian Chong. Lekas jawab, mengapa engkau hendak mengganggu ayahku yang sudah meninggal? Tanda petik. Setan gundul, engkau berani bertingkah liar di sini. Seru Tok Gan Hui Lyong seraya menghantam. Aneh. Kali ini Blok On tidak menirukan saja gerakan orang. Entah bagaimana dia mempunyai pikiran untuk menangkap orang itu dan mengadilinya. Begitu orang memukul, dia terus njot kakinya. Mudah-mudahan bisa terbang ke udara, pikirnya. Eh, ia terkejut dan girang ketika tubuhnya benar dua dapat melambung ke udara sampai dua tombak tingginya. Ia terkejut lalu meronta dan meluncur turun. Wut secepat. Anak panah meluncur, tahu dua dia sudah berada di belakang lelaki bermata satu itu. Tok Gan Hui Lyong cepat berputar tubuh dan Wut ia menghantam lagi sekuat-kuatnya. Kali ini dia lancarkan pukulan biat Gong Chiang yang paling menjadi andalannya. Blok On terkejut dan loncat ke atas lagilah meluncur dua tombak dan tahu dua sudah tiba di belakang lawan. Demikian berulang sampai tiga-empat kali selalu pukulan Tok Gan Hui Lyong itu tak dapat mengenai sasaran. Baiklah aku berputar-putar supaya pandang matanya kabur, setelah itu baru ku hantamnya, pikir Blok On. Ia terus lari berputar-putar mengelilingi si Matu satu. Dan terkejutlah sekalian tokoh yang menyaksikan gerakan Blok On. Hampir mereka tak percaya apa yang disaksikan. Saat itu Blok On tidak tampak lagi orangnya melainkan hanya sesosok bayangan putih yang makin lama makin seperti segelung asap. Hebat benar Gin Keng dari Kim Kong Chu itu, bisik Hoa Sin. Gila, Blok On jadi bayangan setan, teriak kakek lokun. Dari mana dia belajar ilmu macam itu? Tanda petik. Naga terbang Matu satu terkejut dan bingung, lah berusaha untuk menghantam tetapi tak pernah kena. Dan selang beberapa saat kemudian, tiba-dua ia jatuh terduduk, pejamkan mata. Hektometer, dia kehabisan nafas, seru lokun. Blok On berhenti, lah menghampiri ke muka orang itu, serunya. Titik dua. Hai, Matu satu, mengapa dulu engkau hendak menghancurkan jenasa hayahku? Tegurnya. Teiapi si Matu satu diam saja. Hai, Matu satu, apa engkau tuli? Teriak Blok On, jawablah, kalau memang beralasan, dapat ku beri ampun. Tetapi kalau alasanmu tidak baik, engkau tentu ku hajar. Namun Matu satu itu tetap diam. Blok On, dia matanya tinggal satu, tentu tidak dapat mendengar romonganmu seru kakek lokun. Hoa Sin, Cheng Sian dan beberapa orang tertawa geli. Masakan Matu, tinggal satu terus bisa tuli. Blok On maju mendekat. Ia memegang bahu Matu satu. Rupanya naga terbang Matu satu masih terang ingatannya. Dia hanya lunglai karena kehabisan tenaga. Tahu bahwa bahu dipegang orang ia terkejut. Jika orang itu menggunakan tenaga untuk meremas, tentulah tulang bahunya akan remuk dan dengan demikian ilmu kepandainya akan lenyap karena tenaganya merana. Sebenarnya baru dua bagian saja tenaga dalamnya yang sudah kembali. Tetapi karena khawatir akan dicelakai, dia terus kerahkan segenap sisa tenaga dalamnya ke arah bahu-nya untuk menolak tangan orang. Blok On terkejut dan saat itu juga tenaga sakti Ji Ihsin Kang pun terpancar dari tangannya. Naga terbang Matu satu menjerit dan terus terjungkal rubuh. Dia pingsan. Selaka dia mati teriak Blok On. Hoa Sin menghampiri dan memeriksa pergelangan tangan orang. Ia mengatakan denyuknya masih ada, orang itu hanya pingsan. Pada saat itu Sian Li pun sudah selesai mengobati Hui Gong Taishu. Ketua Fihara Siawulem itu masih duduk bersemedi. Hoa Sin memang sengaja tak mau membuka jalan darah Hui Gong yang ditutupnya tadi. Biar Taishu itu dapat menjalankan darah untuk mengerahkan tenaga dalamnya. Dengan demikian tentu akan makan waktu sehingga Cian Lian Hei Te Som dapat mengembangkan hasyiatnya. Sumo Ai, pinjamkanlah kumala merah itu kepadaku untuk mengobati orang ini, seru Blok On. Sian Li pun menyerahkannya. Juga pada dada Tok Gan Hui Lyong terdapat lukisan teratai perak. Setelah dilekati dengan kumala merah itu, dapatlah lukisan teratai perak berguguran lenyap. Blok On terkejut ketika melihat pandang matah Tok Gan Hui Lyong redup, tidak berkilat-kilat seperti tadi. Hoa Sin tertawa. Kim Kong Cu, katanya, apakah Kong Cu tetap hendak menghukumnya? Tanda petik. Soal itu tergantung dari jawabannya, jawab Blok On. Tetapi dia sudah menerima hukuman dari Kong Cu, seru. Hoa Sin pula. Aku tak merasa menghukumnya. Tanda petik. Orang Tibet ini, sudah menjadi orang biasa. Penaganya sudah hancur sehingga dia tak dapat bermain silat lagi. Dia menjadi manusia cacat. Hai. Bagaimana begitu? Teriak Blok On. Ketika Kong Cu mencekal bahunya, dia merontak sekuat duanya. Hal itu berarti dia bunuh diri sendiri. Tenaga yang dipancarkannya telah tertolak oleh tenaga sakti Kong Cu. Akibatnya tulang bahunya telah remuk dan dia akan cacat seumur hidup, menjadi seorang biasa. Tetapi biarlah dia pulih kesadaran pikirannya dulu. Blok On tetap melanjutkan pengobatannya untuk menyedot lukisan teratai perak dengan mustika naga kemala merah. Rupanya karena Tong Cu mereka telah kalah, kawanan orang berjubah putih dengan gambar teratai kuning itu jari. Mereka tak berani bergerak. Tiba dua dari dalam ruang fihara muncul seorang berjubah merah dengan gambar teratai warna kuning. Memakai topi berbentuk bunga teratai merah dan membawa sekeping marmar. Amanat Chong Tan Cu senglian kau, serunya seraya mengacungkan marmar putih itu. Kawanan orang yang berjubah putih dengan gambar bunga teratai kuning tadi seraya membungkuk tubuh, memberi hormat. Dengarkan amanat Hek Chong Tan Cu, seru orang itu pula, bahwa rombongan tetamu yang datang supaya segera dibawa ke Paseban Agung. Rombongan jubah putih itu memberi hormat dan menyambut, baik, kami akan melakukan perintah Chong Tan Cu. Orang berjubah merah itu pun segera masuk lagi. Kemudian salah seorang dari rombongan jubah putih bergambar teratai kuning itu, maju ke hadapan Hoa Sin. Atas perintah Hek Chong Tan Cu, kalian dipersilahkan masuk. Hoa Sin berunding dengan Bloon. Bloon menghendaki supaya rombongan orang jubah putih gambar teratai kuning itu masuk lebih dulu. Kita harus menunggu Wigong Tai Su, Ang Bintu Tiang dan si Matu satu ini sembuh, baru akan masuk, kata Bloon. Terima kasih atas sambutan Anda sekalian, seru Hoa Sin kepada rombongan jubah putih itu, tetapi kami hendak menolong orang dulu. Silahkan Anda masuk lebih dulu. Chong Tan Cu sudah mengeluarkan titah. Kalian harus sekarang juga masuk, seru orang itu. Eh apakah kalian hendak memaksa? Tegur kakek lo kun. Chong Tan Cu telah bermurah hati untuk mengundang. Kalian. Jangan kalian banyak tingkah. Telah ku katakan. Rombongan masih perlu menolong orang. Sebentar tentu akan menyusul. Tanpa banyak kata, dua orang jubah putih itu segera menghampiri kakek lo kun hendak menyeretnya. Melihat itu kakek kerbau putih pun marah. Dihantamnya orang berjubah putih itu. Dan kakek lo kun juga marah, la berontak lalu menyerang. Dua orang jubah putih itu terpelanting ke belakang. Kakek lo kun dan kakek kerbau putih tak peduli. Sudah terlanjur mengamuk, pikir mereka, lebih baik menghajar kawanan jubah putih ini sekali. Empat belas lelaki berjubah putih bergambar teratai kuning, segera menyerang lo kun dan kerbau putih pertempuran kembali berkobar seru. Hoa Pangcu, tolong obati si mati satu ini seru bloon, aku hendak membantu kedua kakek itu. Tanda petik. Hoa Sin segera menyambuti mustika kemala merah dan mulai menolong si mati satu. Sementara bloon mendongkol kepada kawanan jubah putih itu. Tanpa menggunakan jurus silat, ia terus maju dan mengamuk. Duk, 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 terdengar tinjunnya menghantam, disusul dengan beberapa sosok tubuh yang rubuh. Memang bloon juga menderita terkena pukulan lawan. Tetapi celakanya, si pemukul itu malah terpelanting sendiri. Dalam beberapa waktu saja keempat belas orang jubah putih bergambar teratai kuning itu sudah kalang kabut. Ada yang rubuh, ada yang mengerang-erang kesakitan, ada yang pingsan dan ada yang melarikan diri. Sababis menyelesaikan mereka, bloon kembali menghampiri si mati satu. Saat itu si mati satu sudah sadar pikirannya. Mengapa dulu engkau hendak menghancurkan peti jenasa hayahku? Tegur bloon. Tok Gan Hui Lyong menerangkan bahwa ia hendak membalas sakit hati atas tindakan Kim Tian Chong menghancurkan sebelah matanya. Mengapa ayahku sampai menghajar engkau? Tanda petik. Pada masa itu aku memang menuntut penghidupan yang tak baik. Aku malang melintang di daerah Tibet sebagai benggal. Hai, apakah sekarang engkau sudah sadar? Ya. Jika demikian, silahkan pergi. Apa engkau tak membunuh aku? Tanda petik. Engkau sudah mendapat hukuman yang sesuai. Sekarang ilmu kepandaian dan tenagamu sudah punah. Tak mungkin lagi engkau berbuat jahat. Hektometer. Apakah engkau masih kurang puas dan hendak menuntut balas kepada kuklak? Tanda petik. Engkau sudah memberi ampun jiwaku, bagaimana aku hendak membalas dendam kepadamu? Ketahuilah kami orang Tibet juga rakyat yang tahu budi dan kenal kebenaran. Bagus, seru bloon. Maafkanlah aku karena telah mencelakai dirimu. Demikian Tok Gan Hwi Lyong tokoh hitam dari Tibet yang pernah merajai daerah Tibet selama belasan tahun, saat itu berjalan pelahan-lahan turun dari gunung Hang San. Dia tahu bahwa dirinya sekarang sudah menjadi orang biasa. Tetapi dia tetap gembira karena telah terlepas dari budi dan dendam yang sudah membayanginya selama ini. Kemudian rombongan bloon segera masuk ke dalam fihara sengi angsi. Dalam pada itu rombongan kedua yang terdiri dari Tai Swat San Sam Hyong yakni si Berwokian yang bergelar Swat Kim Kong atau Malaekat Salju, si Tinggi Leong Kim Tong bergelar Swat Leng Coa atau Ular Salju Sakti, si Mette Satu Pak Kiu bergelar Swat Gau Leong atau Naga Mette Salju, segera memasuki markas senglian dari samping kanan gunung. Tetapi mereka segera dihadang oleh kawanan imam berjubah putih dengan gambar teratai warna kelabu. Ketiga tokoh dari gunung Tai Swat San segera dikepung. Hai, siapakah kalian yang berani menyelundup ke daerah? Seng Ling Kau? Bentak salah seorang imam. Karena sudah kepergok, ketiga jago dari Tai Swat San Sam Hyong, memang hendak mengunjungi pangkalan senglian kau. Kalau memang bermaksud baik, mengapa tidak ambil jalan dari muka tegur imam teratai kelabu itu? Kami telah kesasar jalan. Maaf, karena belum kenalkan keadaan gunung ini. Terutama tak tahu kalau gunung ini telah menjadi pangkalan senglian kau. Apakah kalian tak menerima undangan untuk menghadiri upacata peresmian berdirinya senglian kau? Tanda petik. Yang kami terima adalah undangan dari Tian Sukau. Tetapi waktu itu kami sedang keluar. Ketika kembali baru kami mengetahui undangan itu. Tetapi mengapa sekarang tempat ini menjadi pangkalan sengi IAU Kau L? Tanya Bokian. Heh, memang sebelumnya di gunung ini telah berdiri sebuah perkumpulan baru yakni Tian Sukau. Tetapi kemudian oleh ketua kami yang baru diganti dengan nama senglian kau. Siapa tah nama ketua senglian kau? Kim Tian Chong Tan Chu. Kim Tian Chong. Bokian mengulang keras, bukankah tokoh ini sudah menutup metu di gunung Lohusan? Tanda petik. Siapa bilang kalau sudah mati bentak imam berlukis teratai kelabu? Lalu bagaimana kalian akan memperlakukan kami? Seru Bokian, serahkan dirimu agar kami ikat dan bawa menghadap kau cu. Mengapa? Tanda petik. Kalian telah melanggar peraturan senglian kau, berani masuk di tempat ini. Setiap tetamu harus masuk dari pintu besar Fihara di sebelah muka. Telah ku katakan bahwa aku telah kesalahan jalan. Apakah engkau tak percaya? Tanda petik. Soal itu boleh engkau katakan di hadapan kacu kami. Kami anggota HWLiantong bertugas meronda di daerah ini. Setiap orang yang berani masuk kemari, harus ditangkap. Jika aku menolak, terpaksa harus kita hajar. Wah, enak saja engkau omong, Bokian tertawa mengejek. Memang kalau belum merasakan kelihayan dari anak buah HWLiantong, engkau tentu masih bermulut besar. Seru orang itu kemudian berseru kepada kawan-kawannya. Siapkan Lian Hoatin. Serempak kawanan imam yang berjumlah 20 orang itu berpencaran membentuk diri dalam sebuah barisan yang disebut Lian Hoatin atau barisan bunga teratai. Ketiga tokoh dari Tai Swat San itu dikepung. Kita serang bersama, bisik Bokian dengan menggunakan ilmu menyusup suara. Serempak ketiga tokoh itu bergerak menerjang tiga jurusan. Barisan Lian Hoatin merentang mundur. Pada saat ketiga tokoh Tai Swat San itu mendesak mereka pun segera menghantam sehingga Bokian bertiga mundur. Tampaknya memang tiada suatu keistimewaan pada barisan Lian Hoatin itu, kecuali hanya bentuknya yang menyerupai sekuntum bunga teratai. Tetapi ternyata ketiga tokoh Tai Swat San itu sukar untuk menerobos. Setiap kali. Mereka mendesak maju, mereka seperti terbentur dengan pagar tenaga yang hebat. Dan yang lebih aneh, napas mereka makin sesak. Mugetkin mereka menggunakan asap beracun pikir Bokian. Tetapi dia tak melihat barang segumpal asap maupun bubuk apapun yang sekiranya dapat menebarkan hawa racun. Mereka menggunakan ilmu setan, Bokian menggunakan ilmu menyusup suara pula untuk memberi tahu kepada keduarkannya. Sebelum mereka sempat menghancurkan kita, kita harus menghancurkan mereka, sahut liong kim tong si ular salju sak tl. Bokian segera mencabut senjatanya, sepasang gembolan berbentuk orang. Liong kim tong melolos juan pian atau ruyung berbentuk ular dan pai kim dengan senjatanya pedang. Ketiga tokoh itu dengan bersuit nyaring lalu menyerang. Hebat sekali memang kesaktian dari ketiga tokoh Tai Swat San itu. Barisan lian hoatin kacau balau. Dalam beberapa kejap dua-tiga orang telan rubuh. Barisan lian hoatin berusaha untuk memelihara kesatuannya tetapi desakan yang dilancarkan ketiga tokoh Tai Swat San itu terlalu dasyat. Terutama senjata mereka, merupakan maut yang mengerikan. Beberapa imam jubah putih dengan gambar teratai ke buah itu, kembali rubuh lagi. Tiba dua terdengar sebuah suitan nyaring yang menggidikan bulu Roma. Sesosok tubuh kurus melayang dari udara dan meluncur turun ke dalam barisan. Barisan lian hoatin hentikan serangannya. Dan mereka pun terus tegak berjajar lalu memberi hormat kepada pendatang itu. Orang itu bertubuh kurus kering, mengenakan jubah dengan gambar teratai kelabu. Kepalanya bertutup kain kerudung bunga teratai. Ketiga jago Tai Swat San terkesiap dan tertegun ketika menyaksikan orang itu. Wajahnya pucat kurus seperti mayat. Jari dua tangannya yang kurus dengan kuku yang panjang, menyerupai cakar setan. Dia adalah Hwe Lian Tong Tong Chu atau Kepala Pasebantara Tai Kebuah dari Senglian Kau. Namanya tak dikenal, orang hanya mengenal gelarannya yakni tegak Giam Lokui atau setan dari Raja Akhirat. Ketiga jago Tai Swat San itu tak sempat bertanya apa dua karena Giam Lokui terus menyerangnya. Dalam suasana petang hari seperti saat itu bayangan Giam Lokui itu benar dua menyerupai setan. Rupanya ketiga lokoh Tai Swat San itu sungkan kalau maju bertiga. Maka majulah si Matu Satu Swat An Leong Pakim. Dia memiliki pedang pusaka yang diperolehnya secara tak sengaja. Ketika Tai Swat San dilanda badai salju hebat maka terjadi tanah longsor yang hebat. Sebuah puncak bukit telah longsor. Dalam bukit itu terdapat bekas sebuah kuil tua. Entah sudah berapa ratus tahun kuil itu teruruk timbunan salju. Dalam kuil itulah si Matu Satu Pakim telah menemukan sebatang pedang. Ketika dimainkan pedang itu memancarkan hawa yang dingin sekalilah menamakannya pedang kilat salju. Walaupun dengan tangan kosong, tetapi kesepuluh jari Giam Lokui itu tak kalah berbahayanya dengan pedang lawan. Kuku jarinya itu dapat ditegangkan lurus dan keras untuk menusuk. Tering, iring-tering. Terdengar dering senjata tajam yang memekakkan telinga ketika terjadi benturan antara pedang kilat salju dengan kuku dua jari. Keduanya menyurut mundur. Giam Lokui rasakan padang lawan itu seperti menyembur hawa dingin yang menyusup ke tulang dua lengannya. Puli Pakim rasakan lengannya juga seperti dirayapi binatang kecil dua yang terasa panas. Pakim terkejut namun tak sempat ia memeriksa lengannya. Giam Lokui sudah loncat menyerangnya lagi. Pakim menduga kuku dua jari manusia seperti mayat itu tentu mengandung racun. Ia segera keluarkan ilmu permainan pedang kilat salju. Seketika tampak angin menderu-deru keras dan kilat menyambar-nyambar. Tetapi Giam Lokui dengan gaya permainannya yang aneh selalu dapat menghindari tabasan pedang. Dan kadang terdengar dering tajam ketika ia gunakan ujung kukunya untuk menutup batang pedang. Pertempuran berjalan seru. Beberapa saat kemudian tampak gerakan pedang Pakim makin menurun kecepatannya. Dan pada lain saat pula, tiba dua ia terhuyung-huyung ke belakang. Melihat itu dengan meringkik angeri seperti hantu kuburan, Giam Lokui terus merangsang maju. Tering, ia dapat menampar jatuh pedang lawan lalu mencengkeram lengannya dan terus ulurkan tangan kiri untuk menerkam muka Pakim. Jangan mengganggu semtet tiba dua liong Kim Tong loncat, menyabat punggung Giam Lokui dengan ruyung ular. Wut! Giam Lokui cepat balikan tangan untuk menampar. Tetapi ruyung ular itu luar biasa sekali. Seperti seekor ular hidup, ruyung ular itu dapat menghindar ke bawah lalu maju pula untuk menghantam punggung orang. Giam Lokui terkejut. Ia tahu bahwa lawan memiliki tenaga dalam yang hebat sekali sehingga dapat menguas air ruyung menurut sekehendak hatinya. Terpaksa ia lepaskan cengkeraman lengan Pakim, lalu menyongsong ruyung ular itu dengan menebarkan kelima jarinya. Kemudian dia disusul dengan lengan kiri menampar batang ruyung. Plak, ruyung ular luput dicengkeram tapi kena ditampar. Tetapi begitu meluncur ke bawah, ruyung ular itu kembali menjulur maju menyambar perut lawan. Serangan itu memang hebat. Giam Lokui berteriak aneh lalu melambung ke udara untuk menghindar. Di tengah udara ia berulang kali menampar dengan kedua tangannya. Dan sambil meluncur ia menampar kepala orang. JT, cepat mundur. Teriak Bokian ketika melihat gaya serangan Giam Lokui yang sedemikian cepat dan dasyat. Liyong Kim Ting terkejut. Ia hendak loncat mundur tetapi tak keburu. Sebelum kedua tangan Giam Lokui tiba, muka Liyong Kim Ting sudah seperti tertabur bubukan yang menyebabkan kulit mukanya seperti terbakar. Boom! Pada saat itu Bokian tak dapat berpeluk tangan lagi. Ia lepaskan dua buah hantaman ke arah Giam Lokui dan kepada Liyong Kim Ting. Bokian mempunyai gelaran sebagai suat Kim Kong atau malah ekat salju. Tenaganya kuat sekali. Giam Lokui terkejut dan terpaksa buang tubuhnya ke belakang. Sedangkan Liyong Kim Ting mencelat sampai beberapa langkah. Bokian terus menerjang Giam Lokui dengan sepasang gembolan baja. Dengan tenaganya yang kuat, sepintas tampak seperti seorang raksasa yang sedang mengamuk. Giam Lokui berkuik-kuik seperti setan merintih-rintih. Sepasang tangannya pun makin kencang bergerak-gerak menyerang dan menampar gembolan lawan. Pertempuran berjalan amat seru dan seimbang. Bokian penasaran sekali. Ia menyerang dengan kalap. Wut, segumpal kain kerudung kepala lawan terhantam, kopiahnya jatuh dan tampaklah wajah Giam Lokui lebih jelas. Terkejut sekali Bokian melihat wajah lawannya. Kepalanya tidak gundul tetapi pun tidak banyak rambutnya. Batok kepalanya berwarna putih. Dalam kegelapan malam wajah Giam Lokui itu tak ubah seperti setan. Hanya sekejap ia tertegun tetapi ia harus menderita kerugian besar. Dengan tertawa meringkik keras dan seram, Giam Lokui rentang kedua tangannya dan menerkam lawan. Bokian terkejut. Ia hendak mengangkat senjatanya tetapi kalah dulu. Tangannya kena tersambar jari tangan lawan. Bokian hendak ayunkan gembolan kiri untuk menghantam. Namun seketika itu ia rasakan tangan kanannya yang dicengkeram Giam Lokui itu seperti terbakar. Sakitnya sampai. Menusuk ke ulu hati sehingga hantaman dengan gembolan kiri tadi agak lambat. Giam Lokui miringkan kepala untuk menghindar lalu tangan kanannya menyambar si kulengan kiri lawan. Bokian terkejut sekali tetapi ia tak dapat berbuat apa dua. Saat itu ia rasakan tangannya seperti dibakar api dan tenaganya pun lunglai. Setelah mencengkeram sekeras-kerasnya, Giam Lokui tiba-dua lepaskan tangannya dan terus hendak mencengkeram leher orang. Jelas Bokian tentu akan mati apabila lehernya tercekik manusia mayat. Namun ia tak berdaya, kecuali hanya membelalak memandang dengan penuh kemarahan kepada wajah lawan. Dalam detik dua yang berbahaya itu tiba dua sebuah gelombang angin yang keras menyambar punggung Giam Lokui. Hektometer, Giam Lokui mendengus marah. Terpaksa ia balikan tangan kanan untuk menangkis sambaran angin dasyat itu. Krak. Giam Lokui tergetar tubuhnya. Menyusul pantaknya pun tersodok oleh sebuah benda keras. Ia mundur karena rasakan tubuhnya kesemutan. Buru dua ia empos semangat lalu kerahkan tenaga dan loncat ke samping. Ia lebih berat menyelamatkan jiwanya daripada membunuh Bokian. Setan Giam Lokui, jangan engkau mengganasi orang. Bentak sebuah suara parau. Giam Lokui berputar tubuh dan mengeram hektometer, kiranya engkau nenek tua bangka. Kiranya engkau masih hidup setan kuburan. Ternyata yang menyerang dari belakang tadi adalah nenek bertongkat bambu yang mengiringkan si gadis cantik. Mengapa engkau turut campur urusanku? Tiba dua Giam Lokui mengeram. Apakah engkau masih melanjutkan pekerjaan dulu? Tapi yang hendak engkau bunuh itu seorang tua, bukan anak gadis seru nenek bertongkat bambu kuning. Hang Tiok Poh Poh, di sini bukan di Gunung Kilian San. Jangan engkau bicara semau mu sendiri. Hang Tiok Poh Poh atau nenek bambu kuning mendengus, dimanapun juga, asal lengkas setan kuburan masih suka. Mencelakai orang, aku Hang Tiok Poh Poh, tentu akan menghajarmu. Dia hendak masuk ke dalam senglian kau tanpa aturan oh, jadi sekarang engkau ikut sebagai antek senglian kau. Apa pangkatmu? Hang Tiok Poh Poh mengejek. Tutup mulutmu, nenek tua teriak Giam Lokui, sepuluh tahun yang lalu engkau telah mengobrak abrik tempatku. Sudah lama aku memang hendak mencarimu. Sungguh kebetulan sekali engkau datang mengantarkan diri sendiri. Pempo, tiba dua terdengar lengking seorang gadis, biarlah aku yang menghadapinya. Rupanya nenek bambu kuning itu taat pada si gadis. Ia segera mengundurkan diri. Giam Lokui, seru gadis cantik itu, engkau masih ingat kepadaku? Tanda petik. Siapa engkau? Aku adalah anak dari wanita yang engkau rusak kehormatannya lalu engkau bunuh itu. Hek Bikui? Tanda petik. Ya, Hek Bikui si mawar hitam, engkau masih ingat. Giam Lokui terbelalak. Giam Lokui, lekas bersiap untuk melawan aku. Pakailah senjatamu atau kukumu yang beracun itu seru si gadis cantik. Hang Tiok Poh Poh teriak Giam Lokui kepada nenek bambu kuning. Ya, memang nona itu yang akan menegih hutang darahmu kepada ibunya. Jangan khawatir, setan akhirat, aku takkan membantunya. Dan kalau engkau mampu mengalahkan, bunuhlah. Tergetar hati Giam Lokui. Dengan pernyataan itu jelas bahwa kini akan berhadapan dengan seorang gadis yang lihai. Giam Lokui, aku tak punya banyak waktu menunggumu. Kalau engkau tak lekas menyerang, terpaksa aku yang akan menyerang. Seru gadis itu. Hektometer, silahkan. Dengus Giam Lokui. Gadis itu tertawa melengking. Sekali geliatkan tubuh ia terus menyerang lawan. Giam Lokui menyambut dengan kedua cakar mautnya. Tetapi ia terkejut ketika mendapatkan bahwa gadis itu benar dua seperti sesosok bayangan setan. Tiap kali dicengkeram selalu hanya angin kosong. Giam Lokui, engkau dahulu membunuh ibuku dengan menginjak perutnya. Sekarang aku pun hendak menyuruhmu. Merasakan betapa nikmatnya orang mati yang diinjak perutnya itu. Tanda petik. Kret. Saat itu Giam Lokui tengah rentangkan kedua tangannya hendak menerkam. Tetapi ia terkejut ketika merasakan setiup desus angin tajam melanda ke arah tenggorokannya. Heh, ia merasa tenggorokannya seperti tertusuk benda tajam dan seketika itu ia rasakan napasnya seperti berhenti. Baru ia hendak kerahkan tenaga dalam untuk membuka jalan darah pada tenggorokannya yang tertutup itu. Kembali ia rasakan pusar perutnya seperti dilanda setiup angin tajam. Seketika ia terhuyung-huyung dan rubuh. Ia masih sempat menyadari bahwa dirinya telah terkena tutukan jari sakti dari jarak jauh. Namun ia sudah tak dapat berbuat apa dua lagi kecuali harus jatuh terduduk. Dan sekali sebuah kaki menendang dadanya ia pun terkapar di tanah. Hek, ia hanya dapat menguat tertahan ketika perutnya seperti dipijak oleh sebuah kaki yang beratnya ribuan kati. Hendak menjerit tak dapat karena tenggorokannya tertutup. Hendak merontap pun tak mampul karena tenaganya hilang. Tindihan itu makin lama makin keras dan tiba-dua ia menyemburkan darah merah ketika perutnya pecah dan ususnya membural keluar. Tiga-empat imam jubah putih teratai kelabu marah melihat tongcu mereka menderita kematian yang begitu mengerikan. Mereka terus berhamburan hendak menyerang si nona. Tetapi saat itu nenek bambu kuning sudah menyambut dengan tongkatnya. Terdengar beberapa jerit pekikan ngeri ketika orang dua itu berhamburan terlempar ke beberapa penjuru. Poh-poh, dendam kematian ibuku sebagian telah terhimpas. Pembunuhnya telah dapatku bunuh. Sekarang kita masih harus mencari manusia yang mencelakai ibuku itu, kata si gadis. Ketiga orang tadi terluka parah, biar ku tanyai mereka dulu, kata nenek bambu kuning. Setelah mengetahui bahwa ketiga orang itu jago dari Thaiswatsan, nenek bambu kuning segera mengeluarkan tiga butir pil dan diberikan kepada mereka. Kalian telah terkena racun bangkai dari Giam Lokuwi. Pil ini hanya dapat mempertahankan jiwa kalian sampai 40 hari. Dalam waktu itu kalian harus berusaha untuk mencari obat yang lebih mujarab. Terima kasih, poh-poh, sahut bokian. Kemudian ia menanyakan apakah obat yang manjur untuk menghilangkan racun bangkai itu. Lengci, swatlian, bos yuoh dan, ah, apabila kalian dapat meminta obat syok bengtan dari Kunlun Locu yang tinggal di puncak gunung Kunlun San, tentulah jiwa kalian dapat tertolong, kata nenek bambu kuning. Kemudian nenek dan gadis itu segera melanjutkan perjalanan masuk ke markas Sengliansi. Ternyata keduanya juga mengambil jalan dari lamping kanan gunung. Di sebuah lapangan, mereka melihat banyak sekali orang berkerumun. Sekeliling lapangan itu diterangi oleh obor sehingga terang seperti siang hari. Di sebelah utara tepi lapangan, tampak berderet-deret kursi yang penuh dengan orang. Juga di kedua samping lapangan itu penuh dengan jajaran orang dua berjubah putih yang tegak berdiri. Ternyata ketua Senglian Kau telah menerima laporan dari anak buahnya bahwa Senglian Kau telah didatangi oleh serombongan orang yang hendak menantang. Ketua Senglian Kau lalu memerintahkan supaya penerimaan tetamu dilakukan di lapangan yang dulu dipakai untuk mengadakan upacara meresmikan berdirinya Senglian Kau. Semua anggauta Senglian Kau hadir lengkap. Tampak duduk di kursi kebesaran, seorang lelaki mengenakan jubah kuning dengan lukisan bunga teratai warna merah. Memakai kopiah berbentuk bunga teratai. Tetapi mukanya tertutup kain kerudung warna hitam. Di kanan-kiri dia pit oleh dua orang pengawal. Bukan lelaki yang bertubuh gagah perkasa melainkan dua orang gadis cantik. Di deretan muka agak bawah, duduk pula seorang lelaki setengah tua, mengenakan jubah kuning dengan bunga teratai warna hitam. Di deretan mukanya, duduk lima orang. Empat lelaki dan seorang perempuan setengah tua. Sebenarnya deretan mereka telah disediakan tujuh kursi tetapi yang hadir hanya lima orang. Masih dua kursi yang kosong. Kelima orang itu masing dua mengenakan jubah putih tetapi berlainan gambar bunga teratai pada dada bajunya. Yang seorang dengan bunga teratai warna merah, kemudian yang seorang bunga teratai warna wungu, lalu bunga teratai warna biru, teratai hijau dan teratai coklat. Di antara kelima orang itu, yang mengenakan jubah berbunga teratai warna bijau itu adalah wanita setengah tua tadi. Sedang yang paling muda adalah orang yang mengenakan bunga teratai warna coklat. Dia masih muda dan berparas tampan. Pada saat itu serombongan orang melangkah masuk ke tengah lapangan dengan diiring oleh dua orang lelaki berjubah putih bunga teratai merah. Di sekeliling sepanjang empat penjuru tepi lapangan, berjajar-jajar beberapa kelompok barisan. Barisan jubah putih teratai merah, jubah putih teratai ungu, teratai biru, teratai hijau, teratai coklat. Yang mengenakan jubah putih teratai hijau terdiri dari gadis-gadis. Rupanya mereka termasuk pimpinan dari wanita setengah bayi tadi. Setiap barisan ternyata disesuaikan dengan pemimpinnya yang duduk di kursi. Jika pemimpin jubah putih teratai hijau itu adalah seorang wanita maka barisan jubah putih teratai hijau pun terdiri dari gadis dua. Pemimpinnya yang berjubah putih bunga teratai merah itulah lelaki tua, maka barisannya pun terdiri dari orang dua yang sudah berumur tahun 1950-an tahun. Orang yang berjubah putih dengan teratai coklat itu masih muda maka barisannya pun terdiri dari orang dua muda. Rombongan orang tadi segera berdiri di depan tokoh dua senglian kau yang duduk di kursi. Cong Tong Chu, tanyalah keperluan mereka. Tiba dua wanita setengah tua yang duduk di belakang kelima orang itu berseru. Orang muda yang berjubah putih dan teratai coklat segera berbangkit. Hai, siapakah saudara dua ini? Dan apa maksud saudara datang ke fihara senglian si kami? Koma serunya. Aku, Ho Asin, ketua dari Kepang, bersama Hang Hang Tojin ketua Go Bi Pei, Cheng Sian Sutai ketua Kun Lun Pei dan beberapa orang yang menghadap ketua senglian kau. Oh, Pang Chu bertiga tidak datang dalam acara peresmian berdirinya senglian kau kami? Kami bertujuh partai persilatan terpaksa membagi tugas. Hui Gong Tai Su Ketua Siao Lim Si, Ang Bin Tojin ketua Bu Tong Pei serta Su Gong In Kau Chu dan Kong Tong Pei yang datang memenuhi undangan senglian kau. Dan yang lain? Tanda petik. Aku, Ho Asin, Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Lojin serta Pang Tutik dari Ho Asan Pei terpaksa harus ke Taisan untuk memenuhi undangan tian tong kau. Oh, jadi kalian menganggap tian tong kau itu lebih berharga dari senglian kau? Tanda petik. Aku tak bermaksud mengatakan begitu. Tetapi keadaanlah yang memaksa kami harus bertindak begitu. Apa yang engkau maksudkan memaksa itu? Tanda petik. Karena baik senglian kau maupun tian liankah sama dua mempunyai ketua yang bernama Kim Tian Chong. Ho, dan kalian percaya? Tanda petik. Itulah sebabnya kami harus membuktikan mana yang betul. Dan bagaimana buktinya? Tanda petik. Kim Tian Chong dari tian teng kau di gunung Taisan itu adalah palsu. Kalau tak salah, dia adalah Tiat Set Chu atau Ngo Tok Sin Kun. Entah yang mana, tetapi yang jelas dia bukan Kim Tian Chong. Engkau betul, seru orang muda yang disebut Chong Lian Tong Chu atau Tong Chu Teratai Coklat. Kim Tian Chong yang asli adalah ketua senglian kau kami. Dimanakah kau cuh senglian kau seru Ho Asin? Orang muda berjubah putih dengan gambar teratai coklat itu berpaling ke atas dan berseru. Yang duduk di deretan paling atas itu adalah kau cuh kami yang kami hormati. Benarkah diakim Tian Chong Tai Hiap? Seru Ho Asin agak tegang. Mengapa aku harus bohong? Tanda petik. Tetapi mengapa kau cuh tak menampakkan wajahnya? Bagaimana kami dapat melihatnya kalau wajahnya mengenakan kain penutup warna hitam iu? Tanda petik. Kepala barisan teratai coklat itu tertawa, serunya. Wajah Kim kau cuh kami hanya dapat dilihat oleh orang yang sudah masuk menjadi anggauta senglian kau. Bagaimana kami hendak membuktikan senglian kau kau cuh itu benar Kim Tian Chong Tai Hiap atau bukan? Tanda petik. Engkau harus masuk dulu ke dalam senglian kau, Ho Asin diam beberapa saat. Jika dia benar Kim Tian Chong Tai Hiap aku dan rombonganku bersedia masuk menjadi anggauta senglian kau. Hektometer, peraturan senglian kau menetapkan, orang harus masuk menjadi anggauta dulu baru diperkenankan melihat wajah kau cuh kami. Tanda petik. Hektometer, Ho Asin mendesuh lalu berpaling kepada Hang Hang To Jin dan Cheng Sian Sutai untuk berunding. Tampak kedua Ketua Kun Lun Pei dan Go Bi Pei itu mengangguk-angguk. Tetapi bagaimana kalau setelah masuk ternyata kami anggap senglian kau kau cuh itu bukan Kim Tian Chong Tai Hiap yang sesungguhnya? Tanda petik. Kau cuh kami bersedia untuk dibunuh, tidak cukup begitu saja. Tanda petik. Tiba dua terdengar suara orang berteriak hingga tong cuh barisan teratai coklat terkejut dan memandang ke arah suara itu. Demikian pula Ho Asin dan kedua kawannya. Ah, ternyata yang berseru itu tak lain adalah kakek lo kun. Eh, kakek, siapa engkau? Tegur tong cuh barisan teratai coklat. Kurang ajar. Maki lo kun, masakan engkau lupa kepadaku? Tanda petik. Siapa? Tanda petik. Gila. Kakek lo kun masih memaki, bukankah engkau yang ku semprot dengan bakso dari mulutku ketika berada di rumah makan di bawah gunung ini? Tanda petik. Merah pada muka tong cuh barisan teratai coklat itu. Hai, bung, siapa yang melakukan pembunuhan di rumah makan itu? Hayo, ngaku saja. Soal itu, nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang yang penting adalah untuk menyelesaikan persoalan yang diajukan Ho Apang Cu tadi, kata tong cuh teratai coklat. Kuanggap belum cukup, seru lo kun. Lalu bagaimana? Tanda petik. Kim Tian Chong harus diuji ilmu kepandainya dulu, baru dapat dinilai dia asli atau bukan. Karena kalau melihat wajahnya saja, mungkin terdapat orang yang menyerupai atau memakai kedok. Nah, inilah yang harus ku jaga. Tong cuh teratai coklat, Ho Asin, Cheng Sian dan Hang Hang To Jin terbeliat. Diam dua Ho Asin terkejut mengapa tiba dua saja kakek limbung itu berubah terang sekali pikirannya. Dia mengakui, bahwa dia tak sampai pada pemikiran begitu. Hektometer selama ini belum pernah ada manusia yang menuntut permintaan begitu seru tong cuh teratai coklat. Ya aku malah manusianya seru lo kun, tong cuh teratai coklat itu termenung. Cong lian tong cuh, kau cuh meluluskan tuntutan itu tiba dua. Telinga cong tong cuh itu ternih yang suara halus macam bunyi nyamuk. Tong cuh barisan teratai coklat itu terkesiap. Ia tahu bahwa yang memisikinya itu adalah Hektan cuh, si wanita setengah tua yang duduk di belakangnya, dengan menggunakan ilmu menyusup suara. Orang muda yang berpangkat sebagai coklian tong cuh dalam seng lian kau itu segera berseru. Baik. Tetapi ingat kau cuh kami menjunjung rasa welas asih terhadap setiap orang. Tetapi sekali bertempur, jangan harap orang itu dapat diberi ampun jiwanya. Kakek lo kun menggerutu, itu kalau menang. Tapi kalau, eh. Bloon kemarilah, tiba dua kakek lo kun memanggil bloon. Bloon menghampiri. Ini adalah Kim bloon, anaknya Kim Tian Chong dan itu, kakek lo kun melambai seng li. Nona itu pun segera menghampiri, murid dari Kim Tian Chong. Apa dia kenal pada anak dan muridnya? Tanda petik. Cong lian tong cuh merenung sejenak. Sudah tentu kenal, sahutnya, tetapi hubungan ayah dan anak serta murid itu adalah hubungan peribadi. Sedang urusan seng lian kau merupakan kepentingan umum. Jangan mencampur adukkan urusan keluarga atau peribadi dengan urusan umum. Tanda petik. Apakah bloon dan anak perempuan ini juga harus masuk menjadi anggauta seng lian kau? Tanya kakek lo kun pula. Tentu, sahut cong lian tong cuh. Dan harus tunduk pada setiap peraturan seng lian kau. Kalau begitu percuma, kata kakek lo kun, bloon hayo kita pergi. Tak perlu engkau cari bapakmu. Ikut saja pada kakekmu ini, aku dapat mencarikan istri yang cantik untukmu. Berhenti. Teriak cong lian tong cuh ketika melihat kakek lo kun terus berputar tubuh hendak ngeloyor. Engkau sudah datang ke fihara seng lian si dan telah mendesak kau cuh. Membuka persidangan besar. Jangan harap engkau dapat tinggalkan tempat ini sebelum urusan selesai. Tanda petik. Gia, engkau hendak memaksa menginjak-injak hak azasi orang? Teriak lo kun. Karena khawatir kakek itu menerbitkan onar sebelum urusan selesai, buru dua ho asin mengbir siki. Lut yang, harap bersabar dulu sampai urusan kita selesaikan. Lo kun menurut. Bagaimana, apakah kalian sudah mengambil keputusan? Tanya cong lian tong cuh pula. Ho asin memang sudah berunding dengan ceng sian dan hang hang to jin. Ketiga ketua partai persilatan itu bersepakat untuk menerima saja masuk menjadi anggauta seng lian kau. Setelah itu mereka akan menuntut untuk melihat wajah Kim Tian Chong. Baik, kami menerima, kata ho asin memberi jawaban. Chong lian tong cuh segera memberi laporan kepada hek chong tan cuh atau wanita yang duduk di sebelah belakangnya tentang hal itu. Panggil seng lian sucia untuk segera melakukan upacara sembahyangan masuk menjadi anggauta. Hek tan cuh memberi perintah. Tak lama kemudian muncullah seorang lelaki berjubah merah dengan dada dan tinggangnya bergambar bunga teratai merah. Orang itu mengenakan kedok muka yang menyeramkan. Dialah yang disebut sucia atau duta dari seng lian kau. Di belakangnya mengiring sepuluh pemuda dan sepuluh pemudi, juga mengenakan jubah merah dengan gambar teratai hitam. Dua pasang pemuda-pemudi yang paling depan membawa penampan bertutup kain warna merah. Entah apa isinya. Begitu barisan jubah merah itu tiba di depan rombongan ho asil mereka lalu berhenti. Sebelumnya kalian harus mengucapkan sumpah kesetiaan, seru seng hon sucia itu. Ketua Kepang, dipersilahkan maju, kata seng lian sucia itu pula. Ho asin sebelumnya telah berunding dengan Ceng Sian dan Hang Hang Tojin bagaimana harus menghadapi keadaan saat itu. Kemudian dia maju. Engkau harus menirukan kata-kataku, kata seng lian sucia itu, hayo, mulai. Hari ini. Hari ini Ho asin menirukan. Tecu, Ho asin, ketua Kepang G. Tecu, Ho asin, ketua Kepang Ho asin menirukan. Demi Tian dan agama seng lian kau, menyatakan masuk menjadi anggauta seng lian kau. Taat dan setia pada Kim Tian Chong kau cu dan tunduk pada semua peraturan. Apabila Tecu ingkar janji, Tecu bersedia dihukum mati atau hukuman apa saja. Ketika menirukan sumpah itu, Ho asin telah mengganti dan menambai kata dua Kim Tian Chong kau cu, menjadi Kim Tian Chong kau cu yang asli. Selesai mengucapkan sumpah, sucia itu membuka sebuah penampan, isinya sebilah pisau dan penampan yang kedua berisi sebuah basi besar. Tusuk tanganmu dengan ujung pisau itu dan kucurkan darahmu ke dalam basi itu, seru sucia kepada Ho asin. Ho asin juga menurut perintah itu. Upacara yang terakhir, bukalah dadamu, seru sucia. Ho asin tetap menurut saja. Sucia itu membuka penampan yang ketiga, berisi sebuah hiolo atau tempat abu dupa. Ia mengambil hiolo itu, menuang isinya lalu menaburkan ke dada Ho asin. Terakhir sucia itu membuka penampan yang keempat. Juga berisi sebuah bokor dari batu pualam putih, di bawah bokor itu terdapat dua pasang supit dari gading. Sucia itu mengambil supit, masing dua dipegang dalam tangan kanan dan kiri. Kemudian ia menyumpit benda dari dalam bokor itu. Bentuknya seperti kalung dari peradap perak. Dengan hati dua, sucia lalu menempelkan kalung peradap perak itu pada dadah Ho asin. Setiap kali ia gunakan ujung sumpit untuk menekan kalung peradap itu. Pada saat sucia melepaskan kalung peradap itu dan meletakkan kembali supitnya di dadah Ho asin telah berhias sebuah lukisan bunga teratai perak. Ya, selesai. Silahkan menunggu di sana. Hang Hang Tojin, ketua Go Bi Pei, harap melakukan upacara sumpah. Hang Hang Tojin pun maju dan melakukan upacara dua seperti yang dilakukan Ho asin tadi. Setelan selesai ia disuruh berjajar ke tempat Ho asin. Kemudian Cheng Sian Sutai. Hanya ketika disuruh buka dada, Cheng Sian Sutai menolak. Ia hanya mau melakukan hal itu apabila yang menempelkan gambar teratai perak itu juga seorang wanita. Akhirnya sucia mengalah dan menyuruh salah seorang gadis dari rombongannya itu yang melakukan. Juga Cheng Sian Sutai dipersilahkan berkumpul di tempat Ho asin dan Hang Hang Tojin. Kini yang mendapar giliran kakek lo kun. Waktu dilakukan upacara mengucap sumpah terjadi kehebohan. Kakek lo kun mengucap. Hari ini aku, lo kun, bekas kepala gilin kun, pengawal istana, disuruh bersumpah lagi masuk menjadi anggauta senglian kau. Bermula sucia hendak marah tetapi, teringat bahwa sebentar lagi setelah dada kakek dipasang gambar teratai perak, pikiran kakek itu tentu hilang dan akan tunduk pada semua perintah senglian kau, maka sucia itu pun tak mau ribut dua. Juga kakek lo kun menolak ketika badannya hendak dipasangi teratai peradab perak. Tidak, aku tak mau kalau engkau yang melekatkan. Aku minta nona manis itu yang melakukan, kata kakek lo kun. Jangan banyak tingkah, kakek liar. Sucia membentak. Ho, engkau menolak, kalau begitu lebih baik aku pergi. Saja. Tiba dua telinga senglian sucia ternih yang oleh suara halus macam bunyi nyamuk lagi. Suara itu menyuruhnya supaya meluluskan saja permintaan si kakek gila. Hektometer, mengingat umurmu sudah tak berapa lama, maka kau cu menurutkan kemarahan hati untuk meluluskan permintaanmu, kata sucia lalu memerintah seorang gadis dalam rombongannya untuk melakukan penempelan gambar. Girang sekali lo kun memandang wajah nona yang tengah menaburkan abu pada dadanya. Memang kakek itu seorang kakek yang gila basah. Asal dekat dengan nona cantik, dia lupa segala apa. Setelah selesai, kakek lo kun disuruh berkumpul ke tempat Hoasin. Kemudian giliran bloon. Juga bloon tak mau menirukan semua perkataan sucia itu tetapi merubahnya. Aku bloon, putra dari Kim Tian Chong ai marhum, menyatakan coba dua masuk senglian kau. Taat dan setia pada Kim Tian Chong apabila ia Kim Tian Chong yang sekarang ini benar dua ayahku yang asli dan yang hidup kembali dari kuburan. Sucia marah tetapi kembali dia mendapat perintah dengan ilmu menyusup suara supaya membiarkan saja pemuda bloon itu. Yang terakhir adalah Sian Li. Juga nona ini menolak ketika disuruh buka dada. Ia minta supaya seorang gadis yang melakukan pelekatan gambar teratai perak pada dadanya. Sucia pun diperintahkan oleh pimpinan senglian kau untuk meluluskan permintaan Sian Li. Setelah selesai, Sian Li disuruh berkumpul bersama kawan dua rombongannya. Kemudian sucia memberi hormat kepada senglian kau kau cu segera diiring rombongan, tinggalkan lapangan. Beberapa saat kemudian senglian tong kembali berseru, Nah, sekarang kalian sudah masuk menjadi anggauta senglian kau. Bagaimana kalian akan ditempatkan dan akan diberi jabatan apa, nanti kau cu lah yang akan memberi amanat. Rupanya conglaan tong cu itu hendak menguji bagaimana keadaan rombongan Hoa Sin saat ini. Hoa Sin, apakah hengkau hendak bicara? Tanda petik. Ya, sahut Hoa Sin, kami tetap hendak menuntut permintaan yang kami ajukan tadi. Apa? Tanda petik. Kami minta supaya diperkenankan melihat wajah kau cu senglian kau. Tanda petik. Conglian tong cu merenung diam. Biasanya ia tengah menggunakan ilmu menyusup suara untuk bertanya kepada hektan cu. Ia mendapat jawaban bahwa permintaan Hoa Sin supaya diluluskan. Tak lama kemudian, kau cu senglian kau tampak berbangku. Pelahan-lahan dia turun ke bawah. Sekalian orang yang duduk di deretan kursi berbangkit memberi hormat. Juga barisan anak buah senglian kau yang berjajar-jajar di empat penjuru keliling lapangan itu serentak. Tegak dan berseru, senglian kau kau cu bansuwe. Bansuwe artinya dirgahayu atau semoga panjang usia. Pelahan-lahan dengan diiring oleh dua orang nona, ketua senglian kau itu menghampiri ke tempat rombongan Hoa Sin. Lebih kurang dua tombak jauhnya dia berhenti. Apakah engkau hendak melihat wajahku? Benar kau cu, seru Hoa Sin. Mengapa? Tanda petik. Agar kami yakin bahwa kau cu ini adalah kim tai hiap yang seperti kami kenal dahulu. Tanda petik. Hektometer. Apakah kau cu lupa pada kami semua ini? Tanda petik. Tidak, sahut ketena senglian kau itu, tetapi yang lalu biarlah lalu. Sekarang kita harus mulai kehidupan baru. Dulu kawan, mungkin karena sekarang tak suka padaku, terpaksa harus kuanggap lawan. Demikian sebaliknya, dulu lawan sekarang mungkin jadi kawan. Tanda petik. Tetapi maaf, kau cu. Ya, katakanlah. Tanda petik. Bukankah kau cu sudah menutup metu ketika di kediaman kau cu di gunung luusan yang lalu? Ketua senglian kau itu tertawa dingin. Yang mati itu hanya namaku untuk menyingkiri musuh yang hendak membalas sakit hati kepadaku. Sekarang setelah dapat ku tundukkan mereka maka aku pun hidup kembali dan mendirikan partai agama baru ini. Tanda petik. Hoasin mendesuh. Apakah engkau masih kurang yakin dan tetap hendak melihat wajahku? Tanya ketua senglian kau itu pula. Agar hati kami tenang, kami terpaksa mengajukan permohonan itu, kata Hoasin. Baik, kata ketua senglian kau, tetapi ketahuilah, setiap anggauta yang hendak melihat wajahku, kelak tentu harus menerima hukuman. Oh, mengapa? Tanda petik. Karena hal itu ku anggap sebagai suatu penghinaan bahwa kalian tidak mempercayai diriku. Tanda petik. Apakah hukumannya? Tanda petik. Kelak akan ku putuskan lagi, sahut ketua senglian kau, yang mesti engkau dan kawan-kawanmu itu harus memotong salah sebuah bagian tubuhnya selaku penebus dosa. Baik, kau cu. Tanda petik. Jika demikian, bersiaplah kalian di hadapanku, seru ketua senglian kau. Hoasin dan rombongannya segera tegak berjajar di hadapan ketua senglian kau itu. Mereka merasa tegang dan berdebar-debar menunggu bagaimana sesungguhnya wajah dari ketua senglian kau yang mengaku sebagai kim tianchong itu. Diam dua chong liantong cuheran melihat sikap dan bicara Hoasin. Saat itu sudah berselang sepeminum teh lamanya tetapi mengapa ketua Kepang itu masih terang pikirannya dan jelas perkataannya? Padahal biasanya, dalam waktu lima menit setelah dadanya diberi teratai perada perak, orang tentu sudah hilang kesadaran pikirannya. Apakah yang terjadi? Apakah mereka kebal terhadap racun dalam teratai perak itu? Mulailah timbul pertanyaan dalam hati kepala barisan teratai coklat. Tetapi ia belum berani menduga pasti dan ingin melihat lagi bagaimana perkembangan mereka lebih lanjut. Pelahan-lahan tangan ketua senglian kau itu mulai bergerak ke atas, memegang ujung kain penutup muka warna hitam. Pelahan tetapi tertentu, mulailah kain penutup warna hitam itu diangkat ke atas. Kim tai hiap tanda seru teriak Hoasin. Kim tai hiap demikian hang-hang tojin dan cengsian. Su tai juga ikut serempak berseru kaget. Memang dalam kain penutup warna hitam itu ternyata merupakan wajah dari Kim Tian Chong. Belum tentu. Tiba dua terdengar suara orang berseru nyaring. Sekalian orang terkejut dan mencurah pandang. Ah, ternyata dia. Bloon, apa katamu? Teriak kakek lokun kepada orang yang menyangkal itu. Dia memang bloon. Bolahkan aku melihat dengan dekat wajahmu. Seru bloon. Kim Tian Chong terkesiap. Siah. Bloon, apa engkau meragukan wajah ayahmu tiba dua lokun menyerobot sehingga ucapan ketua senglian kau itu terhenti setengah jalan. Ya, ada sesuatu yang hendak ku periksa pada muka ayahku itu, seru bloon. Apa? Nanti saja setelah habis ku periksa, kata bloon. Ya, benar, kongcu, cepat lo asin menyusuli kata dua. Ia khawatir bloon akan kelepasan omong menjawab pertanyaan lokun yang kurang pikir itu. Bukankah kalau mendengar apa yang akan diperiksa bloon, ketua senglian kau itu akan segera bersiap dua memberi jawaban. Kakek lokun memang tak dapat berpikir panjang. Seperti tadi, baru saja ketua senglian kau itu mengucap siah. Koma lokun sudah menukas nyala duga kata dua siah, itu tentu berkelanjutan dengan kata siapa engkau. Dengan ucapan itu tentulah dapat diketahui bahwa Kim Tian Chong itu palsu. Karena tak mungkin seorang ayah akan lupa kepada putranya. Hektometer, jangan engkau kurang ajar terhadap ayahmu. Masakan seorang anak tak bercaya pada ayahnya. Seru ketua senglian kau. Ah, kalau benar engkau ayahku, mengapa engkau keberatan kalau aku dekat kepadamu? Tanda petik. Bloon balas bertanya. Diam dua hoasin terkejut dan memuji akan ketangkasan bicara bloon saat ini. Hektometer, di depan orang banyak engkau berani kurang adat kepadaku? Baik, ku beri izin engkau mendekati aku tetapi. Kalau engkau tak menemukan suatu apa pada diriku, engkau harus menerima hukuman. Boleh sambut bloon. Aku tak peduli anak atau sahabat. Pokok barang siapa berani kurang adat terhadap aku ketua senglian kau, tentu akanku hukum. Ingat aku bukan Kim Tian Chong pribadi melainkan ketua senggi engkau. Kepentingan umum, partai senglian kau di atas kepentingan keluarga dan sahabat. Aku bersedia seru bloon. Hektometer, silahkan engkau datang kemari, ketua senglian kau pun memberi perintah. Bloon menghampiri maju. Hoasin dan kawan-kawan tegang sekail. Kalau ketua senglian kau itu marah dan tiba dua menyerang bloon tidak kehanak itu akan berbahaya sekali. Tetapi mereka tak dapat berbuat apa dua karena saat itu bloon sudah berdiri pada jarak dua langkah di hadapan Kim Tian Chong. Dan ternyata ketua senglian kau itu pun tak bertindak apa dua. Kim Tian Chong berhadapan dengan bloon. Ayah dan putra saling berhadapan dan saling pandang memandang dengan tajam. Sudah jelaskah engkau? Tanya Kim Tian Chong. Ya, bagaimana? Tanda petik. Engkau bukan ayahku Kim Tian Chong terkejut. Apa katamu? Serunya keras. Kurasa engkau bukan ayahku. Anak sial dan perat ketua senglian kau, bagaimana engkau berani mengatakan begitu? Tanda petik. Apa aku boleh menyatakan pendapat? Tanyanya bukan saja boleh tetapi memang harus. Engkau berani mengatakan aku bukan ayahmu, harusnya memberi keterangan dua dan bukti. Kalau tidak, maka tak peduli engkau anak atau bukan, tentu ku perintahkan supaya kepalamu dipenggal. Pertama, kata bloon, engkau tampak lebih muda dari ayahku. Pada saat sekarang sudah terpaut hampir delapan tahun aku berpisah dengan ayah. Engkau semakin tua, kebalikannya engkau semakin muda. Ketua senglian kau tertawa. Engkau memang anak tolol. Paling akhir aku telah menemukan ramuan obat untuk membuat diriku awet muda. Soal itu bukan suatu hal yang mengherankan bagi setiap kaum persilatan yang mengerti ilmu obat duaan. Tau. Hektometer, desuh bloon. Sudah? Apakah masih ada lagi? Tanya ketua senglian kau, kalau memang masih, hayo, katakan. Memang masih. Ho, hayo, bilang ketua senglian kau menantang dengan suara garang. Baik, kata bloon, aku hendak mengatakan satu bukti yang tak terdapat pada dirimu. Ayahku mempunyai tahilalat pada ujung daun telinga sebelah kanan. Tetapi engkau tidak. Aku tahu jelas akan tahilalat tayah itu. Karena dulu ketika masih kecil aku sering dibopong, ditimang dua dan aku sering memegang daun telinga ayah. Ketua senglian kau pucat seketika. Ketua senglian kau pucat seketika.